Intro Belakangan aksi hacker kembali marak dan merarik perhatian masyarakat Mulai dari kisah hacker bernama Sultan yang mengobrak abrik transaksi maskapai penerbangan Hingga aksi peratasan situs perusahaan besar Telkomsel Lalu sebenarnya apa saja ragam kejahatan di dunia maya? 1. Carding Aksi kejahatan ini juga sering disebut sebagai cyber fraud Seorang pelaku kejahatan carding atau biasa disebut sebagai karder Melakukan transaksi belanja di internet Menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal 2. Hacking Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain Seorang hacker memiliki keahlian mempelajari, menganalisa, bahkan memodifikasi dan mengeksploitasi sistem pada sebuah perangkat 3. Cracking Cracking adalah tindakan hacking untuk tujuan jahat Berbeda dengan karder yang hanya mengintip kartu kredit, seorang cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data lainnya untuk keuntungan diri sendiri 4. Hijacking Prinsip kerja hijacking sama dengan cracking Namun, seorang hijacker kebanyakan menggunakan alat bantu software untuk merusak Selain mengambil data serta melakukan sabotase, seorang hijacker juga mengambil alih sistem untuk kemudian merusaknya 5. Defacing Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain Kegiatan di face ada yang semata-mata sebagai ajang unjuk kebolehan dan pamer kemampuan 6. Vising Vising biasanya diarahkan kepada pengguna online banking Username dan password yang telah dikirimkan nantinya akan digunakan untuk bertransaksi 7. Spamming Modus yang paling populer adalah pengiriman surel, pemberitahuan, memenangkan hadiah atau loteri Korban yang telah memberikan nomor rekeningnya akan dikirimi sejumlah uang sebagai pemancing Terima kasih telah menonton!